Kadang kita juga perlu istirahat dari melihat semesta MCU yang selalu dalam bahaya. Melihat yang beginian juga menyenangkan dan saya juga menantikan banyak hal yang serupa seperti ini ke depannya. Guardians of the Galaxy Holiday Special mengkisahkan perjuangan rekan-rekan Peter Quill dalam memberikannya kejutan natal paling spesial dalam hidupnya. Film yang berlatar ribuan tahun cahaya dari bumi ini menyajikan aspek terbaik dari kemanusiaan, rasa kebersamaan. Kesegaran baru, Guardians of the Galaxy Holiday Special memberikan angin sejuk dalam naratif Marvel Cinematic Universe. Sebelumnya ada series I Am Groot yang juga menyajikan kisah menyenangkan tanpa ancaman yang berlatar di MCU. Namun untuk yang ini terasa lebih lengkap, lucunya dapat, rasa kehangatan keluarganya menyentuh, serta keindahan kehidupan juga digambarkan dengan manis. Perkembangan hubungan yang terjalin Web TV special yang satu ini gak sekedar menyuguhkan komedi receh yang mengocok perut. Guardians of the Galaxy Holiday Special juga menyajikan perkembangan hubungan para karakter yang dilanjutkan dari film-film sebelumnya. Hubungan yang sebelumnya belum dapat dikembangkan seperti hubungan Peter Quill dan Mantis berhasil disajikan semenarik mungkin dan semenyentuh mungkin. TV special ini rasanya penting untuk ditonton bagi kalian yang ingin terus mengikuti naratif MCU karena aspek tersebut. Keganjilan yang mengganjal. Walaupun bukan sesuatu yang seharusnya dianggap serius, namun susah juga untuk tidak menganggap ini serius. Guardians of the Galaxy Holiday Special merupakan properti yang berlatar di MCU. Dan dengan begitu juga ikut andil dalam menyusun serta mengikuti benang merah naratifnya. Sejumlah hal yang mengganjal bagi saya adalah bagaimana para alien yang tampil di sini itu membumi banget. Dalam artian mereka manusia banget. Aliens di dua film Guardians of the Galaxy sebelumnya memiliki kostum serta pemahaman mereka sendiri. Yang gak terkesan seperti manusia yang berekting sebagai alien. Begitu juga film-film yang melibatkan alien dalam film mereka seperti film Captain Marvel dan Avengers Infinity War contohnya. Tapi di TV special yang ini, aliennya bertingkah layaknya manusia dengan make up alien. Mereka juga memahami segala hal tentang manusia seperti instrumen kita contohnya. Itu sesuatu yang ngeganjel sih. Sederhana, tapi kalau dikaitkan dengan segala hal yang sudah muncul di MCU, ya ini kayak bikin masalah baru dalam perluasan dunia MCU. Ya itu aja pendapat saya mengenai Guardians of the Galaxy Holiday Special. Cek juga ulasan-ulasan saya lainnya di playlist berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.